Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benkel Logika kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mengecek kecepatan download dan upload sebuah internet. Nah kita bisa menggunakan fasilitas program yang sudah ada dengan menggunakan software speed test atau bisa juga menggunakan software-software yang lainnya. Nah ini adalah untuk menguji berapa kecepatan upload dan berapa kecepatan download. Setelah kita jalankan ini program mencari berapa megabit per detik kecepatan download kita. Download itu seperti kita browsing, membuka Youtube, membuka data-data, mencari data-data dari internet baik melalui Google ataupun media-media yang lain. Di sini terbaca 11 megabit per second atau megabit per detik. Artinya dalam 1 detik data yang bisa diterima oleh user itu sebesar 11 juta, 11 mega data. Kemudian akan dicek berapa besar kemampuan upload. Artinya kita memasukkan data kita kepada server. Seperti misalnya kita mengupload video ke Youtube atau kita mengupload foto atau data-data yang lain ke media simpan yang berada di server tertentu. Dari hasil pembacaannya di sini terlihat bahwa uploadnya 2 megabit per second, downloadnya 10 megabit per second. Kurang lebih perbandingannya adalah 1 download 1 per 5 dari upload. Nah di situ terlihat juga servernya berada di Singapura. Artinya yang kita akses itu adalah akses yang server yang berada dari Singapura. Nah dengan menggunakan software lain juga bisa dilihat seperti pada gambar di mana juga hasilnya hampir-hampir sama. Nah jadi ketika kita mau memasang sebuah internet kita perlu mengetahui berapa banyak kira-kira user yang akan menggunakan agar internet kita tidak berjalan lambat. Sehingga pengguna internet di cafe itu menjadi tidak nyaman karena internet wifi ini menjadi fasilitas untuk seseorang datang berkunjung ke cafe sambil minum-minum mereka menggunakan fasilitas cafe. Nah jadi begitulah kira-kira masalah kecepatan download. Download itu adalah kita mengambil data dari internet. Sedangkan upload itu kita menyimpan atau memasuki sebuah server di internet. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh